Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya ingin mengajak teman-teman semua seluruh Indonesia khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk bersama kami gerakan penegak kedaulatan rakyat untuk melakukan semacam kegiatan di depan DPR tujuan utamanya adalah menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap situasi yang terjadi pada saat ini yaitu pemilu yang curang yang dimulai oleh Presiden Jokowi yang melakukan cawe-cawe dalam pemilu ini dengan cawe-cawe ini beliau telah melanggar sumpahnya pada saat dia akan menjadi Presiden bahwa saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab selaku Presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan cawe-cawe ini menunjukkan beliau tidak adil dan ketidakadilan ini berkepanjangan sehingga mempengaruhi KPU menjawabkan KPU melakukan upaya-upaya curang juga untuk memenangkan paslon tertentu Pak caham mempengaruhi KPU PEMBICARA 2 Kemudian juga beliau ikut campur dengan tugas dan tanggung jawab MK Yang mestinya MK tugasnya hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Didorong oleh beliau untuk justru membuat undang-undang baru untuk meloloskan anaknya menjadi wakil presiden Dan ini terus berkepanjangan, kita khawatir kalau kita tidak turun tangan bersama membenahi bangsa ini Untuk presiden bisa tidak sewenang-wenang melakukan tugasnya Tapi semuanya harus dilakukan sesuai aturan dan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang ada Maka ini akan berkepanjangan dan kita bisa bayangkan apa jadi Indonesia Kalau dipimpin oleh presiden yang sewenang-wenang tidak memperdulikan sistem yang berlaku Mengambil keputusan seenaknya Dan oleh sebab itu, kita ingin mengajak teman-teman semua di seluruh Indonesia Khususnya di Cabotabek Untuk sama-sama turun ke jalan pada tanggal 19 Maret mendatang Untuk menunjukkan ketidaksenangan kita terhadap situasi yang terjadi ini Mudah-mudahan itu akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik daripada waktu sebelumnya Terima kasih